Shalom Salam dalam nama Tuhan Yesus Inspirasi hari ini dari Masmur 107 ayat 9 Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan disini ada dua hal yang dikatakan dipuaskannya jiwa yang dahaga atau yang rindu dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan jadi ada dua hal yang dia berbicara satu yang menyatasi yang lain adalah apa? menyatasi dengan kebaikan jadi yang pertama dipuaskan yang kedua dikenyangkan dengan kebaikan ini bukan masalah kelaparan hal duniawi tapi lapar akan Tuhan saat engkau dahaga dan lapar akan rindu akan Tuhan maka apa yang terjadi Maka apa yang terjadi Tuhan akan memuaskan engkau Haleluya Tuhan senantiasa ingin memuaskan anak-anaknya karena kita adalah gambarannya bahkan ia sampai mengorbankan anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus Tuhan Yesus harus mengorbankan kemuliaannya keagungannya turun yang sedemikian rendah sampai rela diludahi oleh manusia Haleluya Haleluya jadi ia mengorbankan semuanya jadi ia mengorbankan semuanya untuk apa? untuk apa? untuk kita sehingga saat kita merindukan ia ia memuaskan kita dengan mengenyangkan dengan kebaikan Haleluya mungkin anda berpikir oh tahun ini banyak keburukan terjadi masalah corona bisnis tutup masalah keluarga masalah relasiensi mungkin apapun masalah yang terjadi tapi Tuhan berpikirkan Tuhan disini mengatakan aku akan memuaskan engkau dengan kebaikan dan Anda tahu dia tidak berpikirkan aku akan memberikan kebaikan tapi dia berpikirkan aku akan menikmati dengan kebaikan bukan dikatakan akan diberikan sedikit kebaikan tapi bukan sedikit tapi dikenyangkan tahu kan kenyang dengan kebaikan Haleluya jadi kamu akan diperikirkan dan menikmati dengan kebaikan jadi engkau akan dipuaskan dan dikenyangkan dengan kebaikan Haleluya jadi berpegang terus pada Tuhan Yesus dan semakin dekatlah pada Tuhan sehingga kebaikan akan menjadi penuh mari kita berdoa Bapak kami datang dalam nama Tuhan Yesus Tuhan umatmu karena korona dan hal-hal yang terjadi di seluruh dunia mereka telah menderita mereka punya masalah tapi hari ini saat mereka menantikan engkau mereka menantikan engkau karena mereka lapar akan engkau dan mengenyangkan mereka dengan kebaikan demi nama Tuhan Yesus oh Tuhan kami berdoa amin, amin Tuhan Yesus memberkatmu selamat menikmati terima kasih